Langsung saja kita sapa dan kita sambut Ibu Linda Agung Gumelar, Ketua YKPI Yayasan Kanker Payudara Indonesia, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Inge, selamat siang Ibu Truli dan semua teman-teman, Ibu Erna, semua yang hadir pada hari ini. Apa kabar Ibu Linda? So far, good. Terima kasih banyak. Salam sehat mudah-mudahan Ibu-Ibu semua juga sehat ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Bu Linda, sebelum kita melanjutkan, ada salam dari Bapak Gemala kita, Dr. Rianto, buat Bu Linda dan Pak Agung Gumelar. Terima kasih. Apakah beliau hadir juga siang ini? Iya, beliau, Dr. Rianto dan Ibu sudah juga menyaksikan acara ini sih yang hari ini. Oh, berarti saya boleh sapa ya? Iya, boleh. Silahkan. Simko Putra, peserta Ibu, Gembala, GBI, PRJ, CK7 ya. Iya, betul, Bu. Salam kangen, lama nggak jumpa, dok. Dunia kecil ya, akhirnya kita dipertemukan di acara yang digagas oleh GBI, PRJ, CK7. Dari Ministry of Cancer ya. Iya, Cancer Ministry. Terima kasih banyak. Sehat ya, dong? Terima kasih banyak, Bu Linda. Gimana, Bu, kabarnya? Kira-kira kegiatan apa, Bu Linda, yang di dalam masa pandemik ini, Bu Linda lagi bikin apa? Mungkin kita, para ibu-ibu, mungkin ada yang stay di rumah, atau mungkin ada kegiatan dengan niayasan. Mungkin, Bu Linda, di masa pandemik ini boleh di-share sedikit. Masa pandemik ini memang kita semua di awal Maret pada gagap semua ya. Yang ada ketakutan, sama cemas, dan segala rasa. Tapi kemudian kita mencoba ya KPI, kita dengar waktu itu di awal Maret sampai April ya. Itu kondisi kebutuhan apa namanya, apa itu, pakaian dokter itu. Jadi, APD, masker, segala macam, apa, tangan untuk sanitizer. Jadi, ada salah satu pilar kami, pilar pendukung di KPI yang melakukan aktivitas itu. Mencari akses untuk cari dana, kemudian mengadakan itu. Saya nggak mau ngambil uang dari benda haranya KPI. Karena nanti berbeda ya urusannya. Kemudian, kami merubah lagi sih, itu kami punya modifikasi program. Yang tadinya tatap-tatap muka langsung, sekarang melalui webinar, melalui virtual ya. Dan ternyata Alhamdulillah bisa menjangkau banyak pihak ya. Artinya luas sekali. Kita bisa lihat nih di data saya, dari Juni sampai dengan Oktober, kami membuat 10 kali seri webinar, 6 kali sosialisasi deteksi dini, kanker payudara, untuk berbagai wilayah dari Indonesia, dari Barat sampai ke Timur. Kemudian juga kepada mahasiswa. Dan hari ini kami bekerja sama dengan Battle Indonesia PRJ STK 7. Hari ini Alhamdulillah kita bertemu. Jadi kalau dihitung-hitung ya Bu, dari mulai bulan Juni sampai dengan Oktober ini, mungkin ada selebih dari 12 ribu yang kami bisa jangkau untuk sosialisasi deteksi dini melalui secara virtual. Artinya dengan kemajuan teknologi ini juga tidak ada sesuatu yang bisa tetap kita lakukan. Karena kita berharap, KPI selalu ingin tetap eksis. Si KPI yang dengan misinya harus tetap berjalan ya, tidak boleh menyerah. Sangat tuntas ya, tapi mungkin jaringan beliau sekarang lagi bermasalah. Iya betul. Dan kita kalau lihat gambar-gambar yang ngeri itu kok udah di stadium lanjut. Kalau di awal tadi dokter bilang, nggak ada apa-apa. Jadi memang harus kita sendiri yang lebih aware, lebih peduli. Betul Bu. Akhirnya itu tuh kegiatan kami Bu, ingat. Iya, iya. Ini makanya luar biasa sekali. Pandat ya Bu ya. Kayaknya kok lebih seru ya. Sampai saya tuh, Pak Agum juga nanya, ini Mama kok nggak berhenti-berhenti acaranya? Acaranya, koordinasinya. Kemudian juga bagaimana mikir jaringan deg-degan ya. Iya, betul. Alhamdulillah kita dibantu oleh yang mahu kuasa, sehingga niat baik ini semua bisa berlangsung. Amin, amin. Baiklah Bu Linda, kita mau bertanya-tanya sedikit ya ke Bu Linda. Ibu Linda adalah seorang cancer survivor. Apa yang timbul di dalam pemikiran Ibu pada saat Ibu pertama kali difonis kanker payudara pada tahun 1996 ya Bu ya? Iya, 24 tahun yang lalu. Tadi saya juga udah mendengar si Grace ya, tadi saya sempat walaupun saya ada di webinar lain, tapi saya mengikuti Grace juga. Saya punya sahabat ya, yang juga survivor. Kita juga sangat termotivasi dan terharu ya apa yang disampaikan oleh Grace tadi. Kalau untuk saya sendiri memang di tahun 1996, waktu itu saya lagi lucu-lucunya, usia masih 86 tahun, saya sedang menjadi anggota DPR RI, tapi saya juga aktif di berbagai organisasi perempuan ya. Jadi waktu itu benar-benar rasa terpukul dan juga gak pernah nyangka karena saya tidak punya riwayat kanker payudara di keluarga ya. Dan kemudian tentu pertama-tama kita larut di dalam kesedihan, larut di dalam perasaan semua kayaknya udah pintu kematian ya. Artinya anak dan suami akan saya tinggalkan. Kira-kira seperti itu, karena kita tahu di tahun 1996 Indonesia tidak terlalu terbuka bicara tentang kanker payudara. Jadi yang kita tahu kok ada kanker payudara, oh iya nanti lagi mati lho, kita meninggal ya. Jadi itu membuat kami sangat shock gitu, tetapi saya kemudian berpikir, kita gak boleh terlalu larut dalam suasana seperti itu. Kita harus segera mengambil tindakan diri saya dan gak ada orang bisa bantu, bahkan suami pun tidak bisa bantu mau bilang pakai cara apa gitu ya. Karena kan ini keputusannya harus diperlukan pasiennya sendiri. Nah kemudian Alhamdulillah ya, walaupun di lemari saya waktu itu teman-teman baik semua pada ngirimin murah-murahan obat ya. Jangan pakai pisau, jangan kena pisau, nanti kalau begitu akan menyebar. Tapi niatnya semua baik. Tapi kemudian saya terpikir sendiri setelah mencak sama Allah yang terbaik bagaimana. Saya minta memohon petunjuknya, akhirnya saya putuskan setelah 10 hari, saya harus merobat secara medis. Kemudian saya mencoba melihat Mbak Rima Melati, mungkin ibu-ibu semua tahu ya Mbak Rima Melati. Mereka adalah, Mbak Rima adalah ikan kita. Kemudian akhirnya saya berobat secara medis dan saya pikir dukungan keluarga yang membuat saya menjadi lebih tegar dan menjadi satu motivasi saya untuk saya harus sehat. Waktu itu anak saya masih usia SMP, yang si Ami. Sedangkan yang laki-laki sudah kuliah waktu itu di Amerika. Tapi kami tidak bilang bahwa saya kena kanker payudara, dia baru mulai kuliah. Saya takutnya nanti dia bisa down ya. Karena waktu dia berangkat, ibunya sehat-sehat aja gitu. Beda berapa bulan saya tadi yang memasarkan ke payudara. Jadi saya melakukan pengobatan medis yang saya ikutin aja jalurnya Bu Rima Melati. Karena waktu itu saya juga bingung saya harus bagaimana gitu ya. Di sini dia bilang nyawa saya tinggal 40%, 60% penyakit. Jadi memang dalam keadaan kondisi bingung itu, saya mengambil keputusan apapun saya akan mencari yang terbaik. Dan waktu itu yang saya tahu adalah Rima Melati. Jadi saya pergi ke Rotterdam untuk berobat. Dama dengan dokternya Mbak Rima. Tapi kalau sekarang saya kira dokter-dokter Indonesia sudah luar biasa ya. Hebat-hebat. Dan juga sudah berpengalamannya banyak sekali. Beliau-beliau juga banyak belajar terus. Sehingga sarananya dan medisnya, tenaga medisnya cukup di Indonesia. Saya kira itu yang saya alami pada waktu itu. Dan ternyata ada satu rahasia yang saya dapat dari penyintas bahwa saya didiagnose kanker dan terkena kanker payudara itu. Mungkin itu rahasia Tuhan. Saya bisa selamat. Tadi awal seperti tadi dibilang dokter Iskandar. Tapi di balik itu rupanya ada sesuatu. Sesuatunya apa, sekarang saya baru tahu atau berakhir-akhir ini saya baru tahu bahwa saya harus kerja untuk kanker payudara. Saya harus mengabdikan hidup saya untuk jangan lagi ada orang-orang seperti kami yang mengalami kanker payudara yang juga tidak nyaman dan juga berat masa-masa itu bagi kami. Saya berharap, walaupun ada yang kena tetapi sama seperti kami di stadium awal. Jadi saya bekerja untuk itu. Itu ini saya kira rahasia Tuhan yang kita tidak boleh marah sama Tuhan. Karena rahasia itu datangnya belakangan biasanya. Saya kira itu pasti yang terbaik yang diberikan sepanjang kita memang niatnya juga selalu untuk ibadah ya dalam semua kegiatan kita. Amin. Bisa menjadi berkat juga buat orang lain masyarakat Indonesia. Iya, betul Bu Inga. Ibu Linda, saya tahu Pak Agum dan Ibu Linda ini penggemar musik dan suka bernyanyi. Bu, apakah musik memberikan andil dalam penyembuhan Ibu? Karena kita tahu bahwa musik dapat merubah mood, bisa bikin kita happy. Dan hati yang gembira adalah obat. Sedangkan semangat yang patah keringkan tulang. Canggih sekali Bu Inga nih bahasanya katakan. Mesti belajar nih saya Bu Inga. Jadi saya tuh sebetulnya dan suami kami memang suka dengan musik. Kalau saya bukan penyanyi, suara saya pas-pasan aja. Mungkin waktu di SMP SD saya dapat nilai 6 untuk penyanyi. Tapi saya suka menikmati musik ya. Menikmati musik. Kami selalu mencari musik ya, terutama live musik. Karena ya itulah kami merasa bahwa dan sesuai dengan anjuran dokter kemarin saya baru dengar juga bahwa kalau kita pasien kangkar payudara sebaiknya kita cari apa yang kita senangi, apa yang nyaman untuk kita untuk membantu mengurangi stres dalam diri kita. Jadi kalau kita lagi stres atau kita stres dalam hal apapun carilah hobi kita. Mungkin yang suka membaca ya membaca. Yang berkebun ya berkebun. Yang suka membuat puisi ya tapi kalau saya sukanya mendengarkan musik jenis musik apapun tergantung moodnya. Kadang-kadang suka yang klasik, kadang-kadang suka yang pop, kadang-kadang suka yang keroncong. Jadi tergantung mood aja. Tetapi semua saya nikmati. Dan setelah itu kayaknya kok hatinya tuh menjadi santai ya. Jadi itu mungkin salah satu tips saya tuh Bu Inga sama kayak Bu Inga ya. Cuma saya nggak bisa nyanyi. Iya, kita nikmati aja ya Bu. Kita pernah jumpa di tempat live music soalnya. Baiklah. Bu Linda, mengenai mobil Mamo yang tadi ada di video YKPI ya. Apakah pemeriksaan di dalam mobil Mamo itu sudah cukup lengkap untuk ibu-ibu atau para wanita yang mau memeriksakan diri di mobil Mamo itu? Gimana Bu? Jadi gini, waktu itu kan pernah dari Ibu Inga, Gereja Battle Indonesia PRJ CK7 pernah sempat minta kita untuk bisa melakukan homografi ya sebelum pandemi COVID-19. Sebetulnya kita udah rencanakan tetapi karena adanya pandemi jadi kita cuma membuat satu acara ini. Nanti mudah-mudahan kalau sudah lebih nyaman mobil kami sudah jalan lagi tentu kesempatan akan tetap kita berikan kepada Ibu Inga dan kawan-kawan. Jadi mobil mamografi itu sebelum kita ibu-ibu diperiksa mereka tentu data dimasukkan, catat-catat. Kemudian kita lakukan sosialisasi dengan dokter dari deteksi dini dari rumah sakit kanker darmais. Habis itu diperiksa perabaan, Bu. Kayak sadari gitu, Bu. Diperiksa perabaan oleh dokter. Nah setelah itu baru dia masuk ke mobil tadi. Dan itu adalah alat yang canggih ya saya kira. Karena dia bisa melihat slices-nya yang sampai kecil sekali. Dari situ baru nanti menunggu hasilnya kira-kira dua minggu. Jadi saya kira kalau untuk apakah lengkap apa enggak saya kira itu yang lengkap ya. Di rumah sakit juga melalui prosedur yang sama. Karena kami bekerjasamanya dengan rumah sakit kanker darmais. Tentu SOP-nya sama. Kira-kira kayak gitu, Bu. Tentang mobil Mamo kami. Oke. Terima kasih banyak, Bu Linda. Sama-sama. Kalau ada yang mau atau kepingin untuk di Mamo juga dari mobil Mamo YKPI apakah bagaimana caranya, Ibu? Kita bisa membuat surat kepada kami YKPI dan ada emailnya email kita tuh ykpi.sekretariat at gmail.com Jadi silahkan membuat surat. Tapi sejak ada pandemi ini kami berhenti dulu, Bu. Karena memang kami khawatir penyebarannya ya. Terjadi paparan yang lebih luas. Jadi untuk sementara dan memang dari darmais sendiri sementara disarankan untuk stop dulu. Nanti mungkin mulai November kami kalau keadaan lebih baik kami akan lakukan lagi mobil mamografi itu. Kira-kira seperti Ibu silahkan aja bila ada yang berminat. Tetapi yang pasti tadi saya janji sama Ibu Inge dan kawan-kawan ya. Nanti kalau keadaan sudah lebih baik kita mungkin bisa lakukan mamu tetapi sekarang mungkin dengan protokol kesehatan yang lebih sesuai. Mungkin jumlahnya harus kita kurangi. Jarak duduknya harus kita jaga. Ya kayak gitu ya. Iya. Oke deh. Terima kasih banyak, Bu Linda. Dan kita seperti janji kita tadi ya Bu ada giveaway buat Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini sudah menyaksikan dari awal sampai sekarang ya. Kita mau melayangkan satu pertanyaan untuk Bapak Ibu yang menyaksikan lewat YouTube yang sudah juga ikut berinteraksi dan melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat live chat. Kami ucapkan terima kasih. Dan langsung saja pertanyaan pertama untuk giveaway hari ini. siapakah ketua YKPI? Nah jawabannya sangat gampang ya. Jawabannya sangat gampang. Oke. Langsung saja. Nah sebelum kita lanjut ada pertanyaan nih Ibu Linda dari Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube Ibu Linda. Pertanyaannya dari Ibu Nana. Selamat siang Ibu Linda Gumelar. Apakah sekarang mamografi itu bisa digantikan dengan USG yang lebih nyaman? Apa fungsi mamografi dan USG itu sama? Atau bisa saling menggantikan? Demikian. Terima kasih Ibu Nana. Memang saya bukan ahlinya ya karena itu tentu rana dokter. Tetapi yang setahu saya kalau mamografi itu digunakan di atas 40 tahun kecuali yang ada benjolan ya sebelum 40 tahun dan mempunyai faktor risiko. mesti dilakukan. Dan biasanya mamografi itu slicersnya lebih nampak ya. Tapi kalau yang USG itu lebih bisa digunakan di bawah 40 tahun. Lebih baik dengan USG kalau memang tidak ada keluhan dan sebagainya ya lebih baik dengan USG saja. Kemudian yang kedua itu saling mengisi. Kedua alat itu saling mengisi. Setelah dia dimamu ada tanda-tanda curiga itu tumor jinak atau tumor ganas pasti di USG. Kalau dia di USG di tumor ganas pasti dia dimamografi. Jadi sebetulnya saling mengisi ya. Tapi memang kalau tidak ada apa-apa di atas 40 tahun lakukan mamografi setahun sekali. Kemudian kalau punya faktor risiko juga bagusnya dilakukan mamografi secara rutin ya. Dua tahun sekali. kira-kira yang saya paham tentang dua alat itu. Itu termasuk bagian dari cara-cara untuk deteksi dini juga. Selain kita lakukan sadari setiap hari. Mudah-mudahan saya tidak salah ya dokter Iskander kalau masih ada nih. Iya. Benar Bu. Ya makasih Bu Linda. Ini dokter Iskander sudah datang. Lebih jelas tanya sama dokter saja dia. Takut-takut. Iya. Saya mohon maaf sinyal di sininya memang tidak bagus saya sih. Tidak tahu tadi koneknya. Ya kalau saya dengar keterang Bu Linda ini Bu Linda sebenarnya bisa jadi dokter deh. Lama-lama bisa jadi konsultan nih. Iya betul seperti yang Bu Linda bilang bahwa itu saling mengisi sebenarnya untuk antara USG dengan mamografi. Memang kelebihan daripada mamografi adalah kita bisa melihat yang kecil sebesar jarum pun dengan mamografi bisa kelihatan terutama yang jenis diskalsifikasi. Tapi kadang-kadang USG tidak kelihatan. Tapi memang mamografi kita gunakan usia yang tua usia dia sepapuluh. Karena kita hatikan pibil gelanular jaringan payudaranya sudah longgar. Tapi kalau usia muda sekitar misalnya 20 atau di bawah 40 gelanularnya masih kencang makanya masih padat payudaranya. Jadi kalau kita mamografi dia tidak kelihatan. Jadi USG mamografi itu saling melengkapkan. terima kasih banyak dokter Iskandar. Dok, aku kering-keringin loh masih ada dokter berkut salah jawa. Benar-benar dok. Thank you dok lolos ya. Karena dok udah bisa jadi dokter sebenarnya. Luar biasa ya jawabannya saling mengekalkan. Belinda dengan Iskandar. Baiklah kita sudah mendapatkan nama pemenang giveaway dari pertanyaan pertama Siapakah Ketua YKPI? Jawabannya adalah Ibu Linda Gumelar. Jangan tamu kita hari ini. Pemenangnya adalah Adel Nanere. Ya Adel Nanere Ibu Adel selamat ya. Congratulations sudah menjawab dengan benar. Jangan lupa kirimkan alamat SMS ke 08 77 2300 5577 agar kami dapat mengirimkan hadiahnya ke rumah ibu ya. Jangan lupa SMS ke 08 77 2300 577 alamat lengkapnya ya Bu Adel. Oke deh. Oh di Whatsapp sorry sorry bukan SMS tapi di Whatsapp. Siap. Pertanyaan kedua pertanyaan giveaway Oh ya Sebutkan dua pemeriksaan untuk deteksi dini kanker payudara. Ya Sebutkan dua pemeriksaan untuk deteksi dini kanker payudara bisa langsung dijawab di kolom live chat Bapak Ibu yang menyaksikan melalui Youtube. Sementara kita menunggu jawabannya ada pertanyaan lagi masuk dokter ada yang bertanya apakah MRI breast juga sama seperti fungsinya dengan MAMO atau USG? Ya MRI bisa kita gunakan memang untuk untuk pemisahan payudara itu lebih melihat dengan multiple daripada jaringan payudara tumornya sendiri nah sering kita melakukan itu apabila kita nggak bisa mendapatkan dari mamografi ataupun dari USG dan yang kedua juga kadang-kadang kita gunakan untuk mau melakukan biopsi yang cukup kecil jadi tumornya kecil banget kita bisa berguidingnya dengan MRI untuk kita tahu lokasi mana untuk mengambil biopsi dan juga untuk rekonstruksi juga kita gunakan MRI tapi bukan MRI itu bukan yang rutin kita lakukan oke oke oh iya mbak yang tadi pertanyaan yang hilang-hilang itu maaf yang terakhir kan dari USG 65 oke saya nggak dengar maaf karena pas pertanyaan itu saya sinyalnya hilang boleh dibilang iya pertanyaannya tadi saya sudah 65 tahun apakah ada kemungkinan tetap kena kanker payudara dan apakah saya tetap harus check out gitu iya betul untuk usia memang 65 tahun tetap punya resiko nah saya ada kasus yang bahkan usia 18 tahun aja udah ketemu ada juga umur yang 80 juga ketemu kanker payudara jadi memang jadi memang usia di atas 40 tahun untuk wanita itu punya resiko dia jadi tetap harus dilakukan tapi untuk usia-usia yang muda misalnya usia 18 yang ditemui ataupun di bawah 40 serinya genetik ya karena keluarganya ada diwayat kanker payudara jadi kalau ibu usia 65 tetap juga sadari karena di atas 40 itu punya resiko terhadap kanker payudara baiklah berarti tetap harus periksa ya karena tetap punya resiko terima kasih dokter dok ini dari ibu Prisilia Sapa silikon sebagai pengganti yang isi di payudara bisa akibat lainnya karena dengarnya silikon juga bisa penyebab cancer apa benar dok jadi silikon sebenarnya jenisnya banyak ya bu ada yang murah ada yang mahal tergantung bahannya tergantung kualitas silikonnya nah memang yang terbaru yang sekarang yang lagi heboh bahwa silikon itu bisa menyebabkan namanya kanker limpoma itu angka kejadiannya gak terlalu besar tapi kalau kanker payudara umumnya kalau silikon yang ya bisa bocor melangsang nah itu bisa juga tapi sangat jarang tapi sekarang yang terjadi di jurnal-jurnal terbaru adalah kanker limpoma ada sekitar 5 persenan itu jadi tergantung kualitas silikonnya jadi bukan semua silikon akan mengakibatkan hal seperti jenis kanker yang penting kualitas lah terima kasih dokter terima kasih dokter dan kita kembali ke ibu linda mungkin ibu linda bisa sharing ke kita semua yang menyaksikan melalui youtube hari ini bagaimana pengalaman ibu linda selama pengobatan dan kira-kira ibu linda berapa kali kemo alhamdulillah saya tadi cerita bahwa saya berobat ternyata setelah dilakukan operasi ternyata saya tuh stadiumnya nol dok tapi jenis yang ganas nah pada saat itu dokternya meyakinkan bahwa tidak perlu kemo dan tidak perlu radiasi jadi saya juga sangat surprise saya udah kebayang rambut saya yang tebal kayak begini bisa rontok bisa botak tapi ternyata dokter menyatakan tidak perlu kemo tidak perlu radiasi tapi kami kontrol tiga bulan enam bulan setahun sampai dengan lima tahun terus dokter bilang bahwa ibu sudah kalau masuk mampir-mampir aja ke sini setahun sekali kalau bisa bisa di Indonesia aja periksanya kemudian kalau mampir ke daerah Eropa silahkan mampir ke saya gitu aja dan itu di tahun 96 tidak ada kemo tidak ada adalah ibu linda gemelar yang namun kita hari ini pemenangnya adalah Adel Nanere ya Adel Nanere ibu Adel selamat ya congratulations sudah menjawab dengan benar jangan lupa kirimkan alamat SMS ke 0877 2300 5577 agar kami dapat mengirimkan hadiahnya ke rumah ibu ya jangan lupa SMS ke 0877 2300 577 alamat lengkapnya ya bu Adel oke deh oh di Whatsapp sorry sorry bukan SMS tapi di Whatsapp siap pertanyaan kedua pertanyaan giveaway oh iya sebutkan dua pemeriksaan untuk deteksi dini kanker payudara iya sebutkan dua pemeriksaan untuk deteksi dini kanker payudara bisa langsung dijawab di kolom live chat bapak ibu yang menyaksikan melalui youtube sementara kita menunggu jawabannya ada pertanyaan lagi masuk dokter ada yang bertanya apakah MRI breast juga sama seperti fungsinya dengan MAMO atau USG ya MRI bisa kita gunakan memang untuk untuk pemisahan payudara itu lebih melihat dengan multiple daripada jaringan payudara tumornya sendiri nah sering kita melakukan itu apabila kita gak bisa mendapatkan dari mamografi ataupun dari USG dan yang kedua juga kadang-kadang kita gunakan untuk mau melakukan biopsi yang cukup kecil jadi tumornya kecil banget kita bisa guidingnya dengan MRI untuk kita tahu lokasi mana untuk mengambil biopsi dan juga untuk rekonstruksi juga kita gunakan MRI tapi bukan MRI itu bukan yang rutin kita lakukan oke oke oh iya mbak yang tadi pertanyaan yang hilang-hilang itu maaf yang terakhir kan dari USG 65 oke saya gak dengar maaf karena pas pertanyaan itu saya sinyalnya hilang boleh dihilang iya pertanyaannya tadi saya sudah 65 tahun apakah ada kemungkinan tetap kena kanker payudara dan apakah saya tetap harus check out gitu iya betul untuk usia memang 65 tahun tetap punya resiko nah saya ada kasus yang bahkan usia 18 tahun aja udah ketemu ada juga umur yang 80 juga ketemu kanker payudara jadi memang usia di atas 40 tahun untuk wanita itu punya resiko dia jadi tetap harus dilakukan tapi untuk usia-usia yang muda misalnya usia 18 yang ditemui ataupun di bawah 40 seringnya genetik ya karena keluarganya ada diwayat kanker payudara jadi kalau ibu usia 65 tetap juga sadari karena di atas 40 itu punya resiko terhadap kanker payudara oke baiklah berarti tetap harus periksa ya karena tetap punya resiko terima kasih dokter dok ini dari ibu Prisilia Sapa silikon sebagai pengganti yang isi di payudara bisa akibat lainnya karena dengarnya silikon juga bisa penyebab cancer apa benar dok jadi silikon sebenarnya jenisnya banyak ya bu ada yang murah ada yang mahal tergantung bahannya tergantung kualitas silikonnya nah memang yang terbaru yang sekarang yang lagi heboh bahwa silikon itu bisa menyebabkan namanya kanker limpoma itu angka kejadiannya gak terlalu besar tapi kalau kanker payudara umumnya kalau silikon yang ya bisa bocor melangsang nah itu bisa juga tapi sangat jarang tapi sekarang yang terjadi di jurnal-jurnal terbaru adalah kanker limpoma ada sekitar 5 persenan itu jadi tergantung kualitas silikonnya jadi bukan semua silikon akan mengakibatkan hal seperti sejian kanker yang penting kualitas lah terima kasih dok terima kasih dokter dan kita kembali ke ibu Linda mungkin ibu Linda bisa sharing ke kita semua yang menyaksikan melalui youtube hari ini bagaimana pengalaman ibu Linda selama pengobatan dan kira-kira ibu Linda tuh berapa kali kemo iya berapa kali kemo alhamdulillah saya tadi cerita bahwa saya berobat ternyata setelah di itu dilakukan operasi ternyata saya tuh stadiumnya nol dong tapi jenis yang ganas nah pada saat itu dokternya meyakinkan bahwa tidak perlu kemo dan tidak perlu radiasi jadi saya juga sangat surprise saya udah kebayang rambut saya yang tebal kayak begini bisa rontok tapi ternyata dokter menyatakan tidak perlu kemo tidak perlu radiasi tapi kami kontrol tiga bulan enam bulan setahun sampai dengan lima tahun terus dokter berbilang bahwa ibu sudah kalau masuk mampir-mampir aja kesini setahun sekali kalau bisa di Indonesia aja periksanya kemudian kalau mampir ke daerah Eropa silahkan amir ke saya gitu aja dan itu di tahun 96 tidak ada kemo tidak ada radiasi karena stadium awal jadi saya juga denger dokter menyampaikan kalau di awal mungkin sekarang tidak perlu ada kemo dan lanjutnya ibu kalau hormonal ya dok tadi pakai terap jadi memang jadi jangan takut teman-teman gak seperti yang dibayangkan kita bawa kanker payudara terus langsung serem gitu biasa-biasa aja gitu kita anggap aja sebagai kita bersahabat dengan itu itu udah pemberian yang maha kuasa kan juga karena penyakit kutukan jadi kita lalui aja dan kita lakukan secara medis halaman saya itu aja gak terlalu bagaimana ya setiap mau periksa saya deg-degan setiap mau pergi kontrol itu udah kalau saya agamanya Islam itu udah gak pernah lepas itu pengajian-pengajian di rumah sekian puluh orang itu ya cuma melepas kepergian saya untuk kontrol dan itu sangat menegangkan itu disuruh periksa macam-macam oleh dokter itu saat-saat yang sangat tegang walaupun tidak radiasi dan setelah lewat lima tahun itu saya merasa seperti apa ya seperti bebas dari buang jarum dan mungkin perlu pada teman-teman yang sehat bahwa kalau kita sekarang hidup ini kan kita bernapas ya napas kita anggap udah jadi satu dengan nyawa kita anggap kadang-kadang kita bernapas gak kita syurkuri bahkan kita bisa bernapas setiap waktu tapi begitu kita didiagnose kanker payudara yang saya rasakan ya Allah berikan lagi saya napas habis ini berikan lagi saya napas habis ini karena kita ingin hidup disitulah saya baru makin menyadari pentingnya kita mensyukuri hidup ini ya gak ada artinya yang lain selain kita butuh napas kita yang itu memang adalah pemberian yang maha kuasa jadi itu haknya yang maha kuasa jadi saya kira itu pengalaman saya yang paling dalam dalam saya menjalani pengobatan-pengobatan selama lima tahun itu itu kira-kira itu tapi saya kalau ceritain itu suka sedih jadi jangan panjang-panjang jadi intinya harus punya hati yang penuh dengan ucapan syukur ya Bu lagi-lagi diajarkan harus bersyukur ya Bu mungkin dulu masih sangat aktif masih muda kadang-kadang kita take it for granted ya udah hari ini kita sibuk apa kita lupa ada sesuatu yang patut selalu kita syukuri dan itu nikmat yang luar biasa ya jadi bukan soal harta bukan soal apa ya kedudukan tapi soal pemberian napas dari yang maha kuasa ini kita bisa terus hidup itu luar biasa luar biasa amin terima kasih banyak Bu Linda dan kita sudah mendapatkan pemenang untuk yang tadi jawabannya ya Bu ya tadi pertanyaannya sebutkan dua pemeriksaan untuk deteksi dini kanker payudara jawabannya adalah mamografi dan USG bener ya dokter Iskandar ya ya betul ya betul baiklah kita sudah mendapatkan pemenangnya pemenangnya adalah Johana Francisca selamat ya congratulations untuk Johana Francisca jangan lupa whatsapp alamat lengkapnya ke nomor berikut yang tertera di layar ya di 0877 23005577 agar kami dapat mengirimkan hadiahnya ke rumah Ibu ya baiklah ada pertanyaan lagi nih Bu Bu Inge mungkin Bu Inge bisa membacakan ibu ini pertanyaan ditujukan kepada Ibu Linda jika ada benjolan sebelah kiri di payudara sudah 10 tahun dan tidak sakit dan aktivitas seperti biasa seperti bisa apa yang harus dilakukan pernah ke dokter dan cek USG katanya itu solusinya bagaimana mungkin yang bertanya namanya Bu Linda kayaknya bukan untuk oh iya dari Bu Linda sama-sama Bu Linda ini pertanyaannya untuk dokter Iskandar nama Linda dimana-mana Bu kalau saya bilang dari mulai toko sampai mesin jahit baiklah silakan dok kalau kalau ada ketemu benjolan di payudara sebaiknya tetap kalau teru ke dokter biar memastikannya nah kita disini pun untuk dokter pasti akan dilakukan pemisahan fisik kita melihat kemudian ada pemisahan pun yang seperti kalau usia muda cukup lah USG tapi kalau usia tua di atas 40 tahun kita lakukan mamografi umumnya kalau dia 10 tahun tetap benjolan kecil enggak enggak cepat biasanya jinak sih cuman kita harus ingat kalau dia benjolan kecil semakin lama semakin besar kadang-kadang payudaranya juga enggak baik ya nanti tapi kalau dia ada benjolan yang jinak kecil kita ambil operasinya kecil enggak kelihatan operasinya kalau udah gede kali sama ada juga pasien saya itu yang tumor payudara tumor jinak di payudaranya tapi cukup besar ditahankannya lama-lama sampai dua kali lipat dibanding dengan payudara sebelahnya akhirnya ya mau enggak mau memang harus kita ambil tumornya tapi kan harus kita perbaiki kembali supaya ukur yang sama jadi maksud saya dengan tumor yang kecil kita bisa langsung melihat apakah ini jinak atau ganas yang kedua kalau yang kecil pun kalau bisa memang ada indikasi diambil kita lebih baik diambil karena insisinya akan enggak berapa enggak kelihatan bisa kita lakukan karena tidak semua dokter itu langsung ada benjolan semua operasi tidak karena ada kriteria kapan harus kita ambil kapan harus kita observasi seperti itu baiklah terima kasih banyak dok dan pertanyaan giveaway ketiga ya untuk giveaway hadiah ketiga ya bu pertanyaannya apakah ada batasan umur untuk memeriksakan diri nah apakah ada batasan umur untuk memeriksakan diri pertanyaan sangat gampang ya silahkan langsung jawab di kolom live chat bapak ibu sekalian yang menyaksikan melalui youtube oke nah kita lanjutkan pertanyaan masih ada pertanyaan karena banyak sekali yang penasaran ya yang masuk nah dok dulu saya pernah dioperasi pertanyaannya dari ibu Leni dok dulu saya pernah dioperasi dan ada tumor jinak sudah 7 tahun yang lalu dan sekarang putingnya kadang-kadang gatel apakah puting gatel juga salah satu ciri-ciri kanker atau bukan ya terima kasih pertanyaan bu Leni pertanyaan yang bagus memang kalau dia yang jinak kadang-kadang memang ada apalagi tumor posisinya di dekat dengan saluran daripada saluran susu kita bilang di dekat itu kadang-kadang dia punya percayaan sekret umumnya kalau dia hanya merasa gatel ya kalau gatel terus kita lihat nanti misalnya tidak ada benjolan itu tidak masalah sih dia hanya berupa iritasi aja karena cairan karena cairan disitu bisa berupa cairan cairan putih serum yang penting bukan darah tapi kalau gatel aja bisa pengaruh daripada cairan dan hormon bukan sesuatu yang kita khawatirkan sebenarnya oke deh baik dok lalu ada satu pertanyaan lagi kayaknya penting nih pertanyaannya dari Ibu Yana saya sudah pernah dioperasi untuk ambil tumor jinak ada sembilan benjolan sekarang sudah agak nyeri lagi tapi hanya sebelah tapi semakin takut buat periksa nah kira-kira dokter mungkin bisa kasih masukan atau pandangan sebagai dokter bagaimana untuk Ibu Yana ini untuk tumor jinak payudara misalnya pam kista itu umumnya kena hormon jadi memang dia bisa berulang itu pula masalahnya karena kalau kita stress seperti Ibu Lida bilang kenapa stress mempengaruhi untuk tubuh kita untuk nyeri itu karena kalau setiap hormon naik dia akan kompensasi ke payudaranya juga rasa sakit rasa gatal itu juga akan menyebabkan seperti itu jadi kalau hormon kita naik bisa akan terbentuk tumor jinak kembali tapi harus kita ingat kita harus tetap kontrol apalagi leher pernah benjolan karena ada beberapa tumor jinak yang punya resiko untuk terjadinya berubah jadi sel kanker biasanya jadi tumor jinak contoh ada PAM ataupun yang PAM yang mengandung sel atipik nah itu ada PAM yang mengandung sel atipik itu yang bisa berubah jadi kanker tapi kalau PAM murni kista murni itu tidak akan berubah jadi benjolan jinak itu ada yang mengandung sel-sel pre-kansernya atau pencetus kankernya sendiri seperti yang mengandung sel atipik ataupun hiperplasia itu juga punya resiko untuk menjadi sel kanker makanya kalau kita punya riwat benjolan yang sebelumnya operasi sebaiknya tetap kontrol gak usah takut Bu makanya seperti Bu Linda bilang sama yang Bu Grace tadi kalau kita takut tambah susah tambah si tumornya itu tambah jadi-jadi karena kalau takut itu kan buat stress stress itu merangsang kembali harus kita ingat bahwa kalau ada cancer kita mengobatannya bukan hanya secara medis aja tapi ada naunya autoimun daya tahan tubuh kita kalau kita semangat daya tahan tubuh bagus itu bisa melawan si cancer kenapa itu makanya orang cancer dibuat harus banyak doa dan santai gak usah takut karena kalau dia santai hormonnya stabil terus autoimunnya bagus bisa melawan si sel cancernya sendiri itu oke berarti sudah benar yang tadi Bu Linda lakukan ya dia untuk bantu relax itu bernyanyi dan mendengarkan musik dan mendengarkan musik baiklah terima kasih banyak dokter iskandar dan sudah ada info nih kalau misalnya dokter iskandar habis ini harus lanjutkan praktek nih jadi terima kasih terima kasih banyak dokter iskandar untuk waktunya bersama-sama dengan kita dan mungkin kalau misalnya terima kasih dokter masih bisa saya mengucapkan terima kasih kepada ibu yang dari GPICR7 ibu Grace ibu Panitia ibu Linda khususnya yang sangat aktif mensuarakan deteksi ini karena memang kita harus terus terang bahwa dokter itu gak bisa juga punya tenaga untuk memberikan imun seperti ini kepada masyarakat membantu secara masyarakat semua sampai ke daerah karena di rumah sakit aja dokternya udah cukup full dengan kegiatan dengan organisasi kayak ibu Linda ataupun ibu-ibu Grace dan ibu GPI ini sangat membantu bagi kami sih dengan tindakan ini sangat-sangat membantu untuk sebagai dokter kita semuanya terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada ibu-ibu yang cukup untuk membantu deteksi dini ini cukup sangat-sangat membantu kami sebagai dokter di Indonesia terima kasih sekali lagi terima kasih dokter baiklah ibu Linda bolehkah memberikan pesan-pesan bagi wanita Indonesia terima kasih ibu Inga jadi saya tuh termasuk perempuan yang agak bagaimana ya mungkin agak di luar kebiasaan atau enggak tahu ada teman seperti saya saya ingin semua perempuan Indonesia cerdas oleh karena itu jangan pernah berhenti belajar karena perubahan selalu terjadi cepat sekali jadi kita harus terus belajar dengan caranya macam-macam sekarang belajar secara yang virtual atau belajar baca buku atau juga belajar sekolah pendidikan secara itu tapi kita juga harus tahu bahwa kita adalah seorang ibu atau seorang istri atau seorang organisator atau mungkin kita kerja kita juga harus tahu bahwa kita ada di posisi itu dan kita membentuk karakter-karakter di lingkungan kita karena di rumah misalnya anak-anak pasti walaupun suami istri sama-sama mendidik anak tapi ibu juga menjadi toko sentral dari mulai dia hamil di kandungan ibunya jadi emang beran perempuan itu multitasking jadi gak mudah oleh karena itu jangan pernah berhenti belajar tapi satu hal lagi saya juga berharap perempuan jangan lupa juga menjaga kesehatannya karena dia asyik melakukan hal-hal yang untuk semua orang dia lupa sama dirinya jadi tetaplah jaga kesehatan kita dan terkait dengan kanker payudara tentu saya berharap ibu-ibu melakukan apa yang tadi telah disampaikan oleh dokter Iskandar pentingnya sadari dan padanis serta juga pentingnya melakukan pengobatan secara medis apabila ada benjolan segera pergi ke dokter dan satu lagi kita jangan menganggap bahwa kanker payudara itu sama dengan mati dengan meninggal artinya kanker payudara dalam stadium awal tadi dokter juga sudah bilang pasti insyaallah angka kualitas hidupnya akan lebih baik dan mungkin harapan hidupnya juga lebih tinggi jadi ini menjadi satu pegangan kita untuk perempuan Indonesia dan ingat bahwa dalam 11 menit satu orang pasti ada kasus baru kanker payudara itu dari Globaken 2018 tadi dokter sempat bilang juga jadi kalau sekarang kita ada hampir 2 jam bisa dihitung tapi 1 jam itu sekitar 5-6 orang terdiagnose kanker payudara berarti kalau sekarang kita 2 jam sekitar 12-11 orang itu sudah terdiagnose kanker payudara kasus baru dan kita berharap kasus barunya ini di stadium awal karena kita tidak bisa menghindar juga nggak terjadi kanker payudara itu nggak mungkin jadi kita maunya di stadium awal supaya bisa ditangani dengan cepat dan segera sehingga juga dari sisi biaya dari sisi psikologi dari sisi semuanya anak-anak kebahagiaan itu bisa terjaga itu pengharapan saya kepada semua ibu-ibu di Indonesia yang penting banget kita mensosialisasikan acara hari ini kepada lingkungan di mana kita berada khususnya tadi dokter berbicara tentang sadari tentang sadanis kemudian juga tentang pentingnya melakukan pemeniksaan rutin apakah USG atau pemoterap atau mamografi saya pikir itu yang ingin kami pesankan sesuai dengan misi YKPI baiklah terima kasih banyak jadi perempuan cerdas perempuan cerdas usia berapapun kita nggak pernah berhenti belajar iya baiklah terima kasih banyak mesejnya buat para wanita saya nonton bulinda dan